Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah Pegangi konsep itu Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman dan selalu memohon kebaikan kepada Allah Tidak ditolong oleh Allah, tatkalah musibah dan ujian menimpa sudah pasti datang pertolongan itu Bahkan Allah Rabbil Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah Wasta'inu bisabri wassalah Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat Artinya Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengekohkan keimanan kita Tatkalah dihadapkan dengan tantangan, ujian dan cobaan Sehingga Allah mengatakan kepada kita Wasta'inu bisabri wassalah Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar Kenapa Allah mengawali Perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian Sabar enggak? Tidak Enggak terima Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya Bahkan na'udzubillahimin dalik mengumpat, menghujat, melaknat Ya Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar Kehilangan uang 50 ribu kita maha ketulungan Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah Jangan tanya kok menimpa saya? Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu Tidak akan meleset Dan segala sesuatu yang Allah putuskan Pertama kita mengatakan Ma'asobaga Segala perkara yang Allah putuskan menimpamu Maka tidak akan meleset Dan sebuah perkara yang Allah putuskan Meleset darimu Maka tidak akan menimpamu Jadi Salah kalau kita justru protes kepada Allah Segala bentuk macam ujian Cobaan dan musibah itu Adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita Untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri Sampai jumpa Sampai jumpa